Welcome to my paradise Serta kebutuhan mereka sebagai konsumen Ini kayaknya nyambung banget nih Sama tiket-tiket kita yang selalu di cancel untuk ke Surabaya Dimana kita sebagai konsumen dirugikan Karena tiket kita dibatalkan terus Oke sekarang kita langsung akan membahas secara singkat Mengenai e-wallet Touch & Go Dimana hal ini juga ditanyakan oleh salah satu subscriber saya Yaitu yang bernama Suks Medan Pertanyaannya adalah Kak Ika, kalau Touch & Go boleh dipakai di Indonesia kah? Saya simpan saldonya banyak Mohon penjelasannya Terima kasih sebelumnya Nah pertanyaan seperti ini banyak sekali ditanyakan juga nih oleh yang lainnya Karena untuk bayar kompaun kan hanya bisa pakai e-wallet atau kartu debit Malaysia saja ya Jadi banyak yang sudah top up e-wallet Touch & Go nya dilebihkan gitu Jadi begitu sampai di Indonesia mungkin saldonya masih tersisa ada 100 ringgit, 200 ringgit Atau bahkan lebih kan mubazir ya rasanya kalau tidak bisa dipakai Karena berapapun sisa saldonya itu uang juga yang kita cari dengan susah payah di Malaysia ini Namun sayang sekali sisa saldo e-wallet Touch & Go ini tidak bisa dipakai di Indonesia Memang betul sisa saldo ini bisa dipakai di luar negara Malaysia Tapi sayangnya bukan di negara kita di Indonesia Melainkan hanya bisa dipakai di dua negara lainnya Yaitu di negara Singapura dan di negara Jepang Info ini saya dapatkan langsung melalui website resminya e-wallet Touch & Go Dimana saya mendapatkan info seperti ini nih Di negara manakah perkhidmatan cross-border payment service tersedia? Dan jawabannya adalah pada masa ini perkhidmatan ini hanya tersedia di Jepun dan di Singapura Pihak kami mempunyai rancangan untuk melancarkan perkhidmatan ini di negara-negara lain pada masa yang akan datang Akan datang berarti bukan sekarang ya Jadi di Indonesia untuk sekarang ini sisa saldo e-wallet Touch & Go Anda tidak akan bisa digunakan Dan bagi yang mau bayar kompaun jangan isi banyak-banyak ya Cukup isi Rp510 saja Rp500 bayar kompaun dan sisanya Rp10 saja di dalam e-walletnya Jadi tidak rugi-rugi amat lah ya kalau sisanya Rp10 saja Nah yang sudah terlanjur ada di Indonesia sisa saldo di e-walletnya sudah tidak bisa diapapakan lagi Kecuali Anda ada di Malaysia ya masih bisa dipakai lagi Nah yang masih ada di sini kalau saldo e-walletnya kebanyakan bisa ditransfer ke saya Enggak ya Bisa ditransfer ke pengguna e-wallet yang lainnya Caranya Anda bisa memindahkan uang kepada pengguna yang lain melalui fungsi hantar atau transfer Caranya kalau mau transfer ke pengguna yang lainnya Anda masuk ke aplikasinya Di situ nanti ada fitur yang namanya hantar atau transfer Diikuti saja cara-caranya memang sedikit rumit Tinggal Anda tekan fitur hantar atau transfer ini di halaman utama aplikasi Touch & Go e-wallet Anda Lalu ikuti saja sampai uang itu bisa ditransferkan kepada pengguna lainnya Transfer ini hanya bisa dikirimkan ke sesama pengguna e-wallet saja Tidak bisa ke rekening bank ya Oke jadi sekian pembahasan singkat kita mengenai e-wallet Touch & Go ini Sekarang kita ke pantun penutup nih ya Yang dikirimkan oleh Plat AE Ikan asin, ikan teri Saya Ika Wulandari pamit undur diri Aduh enaknya makan ikan asin Pakai sambal terasi apalagi ditambah sayur asam Hmm sedap pastinya Terima kasih ya kiriman pantunnya Kita ketemu lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye